Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pertama-tama saya akan tunjukkan kepada Anda ringkasan dari aksi wajat sang predator seks Heri Wirawan. Heri Wirawan merupakan seorang guru yang berusia 36 tahun di mana profesinya merupakan pemilik serta pengurus dari Yayasan Pesantren Tafis Madani Boarding School yang berlokasi di Cibiru, Bandung. Ada pun perbuatan aksi keji yang dilakukan oleh Heri Wirawan di antaranya ialah melakukan power kosaan kepada 21 santriwati di mana ini dari periode 2016 hingga 2021. Selain itu ia juga melakukan penilapan uang dana program Indonesia Pinter Santriwati di mana uang ini digunakan untuk kepentingan pribadinya. Seperti salah satunya ialah untuk menyewa apartemen ataupun hotel demi melakukan aksi bejatnya yaitu memperkosa para santriwati tersebut. Dan usia dari korbannya Heri Wirawan ini bervariasi yang rata-rata masih dibawa umur semuanya yaitu 13 hingga 17 tahun. Aksi bejat ini mulai terungkap pada bulan lalu sejak kasusnya naik ke meja hijau per 17 November 2021 dan saat ini Heri Wirawan sudah ditetapkan statusnya sebagai terdakwa. Ada pun rayuan yang digunakan oleh Heri Wirawan untuk merayu para santriwatinya di antaranya ia mengatakan bahwa kamu harus taat kepada guru sehingga permintaan guru ini harus dituruti. Selain itu ia juga memberikan janji-janji palsu. Seperti diantaranya janji untuk membiayai kuliah hingga menjadi polwan serta juga janji untuk dinikahi. Selain itu ternyata Heri Wirawan ini juga melakukan aksi keji lainnya yaitu melakukan eksploitasi di mana para santriwati dipaksa juga untuk menjadi kulibangunan di pondok pesantren tempat mereka berada. Selain itu juga para bayi yang dilahirkan oleh korban-korbannya diperjadikan sebagai alat untuk meminta sumbangan yatim piatu. Sungguh aksi yang dilakukan Heri Wirawan ini sangat membuat publik geram dan juga tentunya tidak habis pikir mengapa seorang guru yang seharusnya menjadi panutan malah menjadi sosok yang menakutkan dan membuat keji seperti ini. Sehingga desakan dari masyarakat pun untuk melakukan hukuman yang sangat kejam kepada Heri Wirawan pun terus mengalir. Di sini kita lihat di grafis berikutnya kami telah merangkum beberapa seruan ataupun desakan agar Heri Wirawan dikenakan hukum kebiri. Ini menjadi hashtag yang populer di Twitter maksud kami. Di sini kami melansir ada dari Ahmad Jaini Ningrat yang mengatakan bahwa manusia biadab gak boleh ada kata ampun buat makhluk yang satu ini hashtag kebiri. Kemudian di sini juga ada lampiran sejumlah artikel di mana judulnya Kejati Jabar pertimbangkan hukum kebiri bagi Heri Wirawan, guru pesantren yang perkosa santriwati, kemudian keluarga minta pemerkosa santri di kebiri. Dan pemirsa masyarakat pun menilai ternyata penerapan dari kebiri ini merupakan hukuman yang pedih dan setimpal dengan kejahatan si predator. Namun sebenarnya seperti apa pengaturan dan pelaksanaan kebiri di Indonesia sejauh ini? Apakah ini menjadi hukuman yang setimpal? Seperti yang diharapkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban, serta masyarakat, maka untuk menjawab pertanyaan itu kita harus melihat kembali ke peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah dari PP nomor 70 tahun 2020 yang merupakan tata laksana dari penerapan kebiri kimia. Kebiri kimia sendiri diatur di pasal 1 ayat 2 di mana penjelasannya ialah tindakan ini merupakan pemberian zat kimia melalui penyuntikan ataupun metode lain ke alat vital si pelaku. Dalam hal ini laki-laki tersebut. Kemudian kenapa kebiri kimia ini diberikan? Dikarenakan ia telah melakukan tindakan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Di mana korban yang ditimbulkan ini lebih dari satu dan ada pun tujuan dilakukannya kebiri kimia ini ialah untuk menekan hasrat seksual yang berlebih dan juga harus disertai dengan dilakukannya rehabilitasi. Kita lihat lagi ke slide berikutnya. Selain itu untuk melakukan dari tindak kebiri kimia juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yaitu di pasal 5 di mana kebiri kimia ini dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan untuk penyuntikannya ini dilakukan secara berkala sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh tim medis. Dan untuk pasal 6nya tindakan kebiri kimia harus dilakukan menuruti tata laksana yang sudah ditetapkan yaitu ada pendilaian klinis oleh pihak yang terkait kemudian kesimpulan dan juga pelaksanaannya. Pelaksanaan kebiri kimia pun harus disertai dengan pengawasan secara berkala oleh kementerian terkait. Di sini ada kementerian hukum, sosial, dan juga kementerian kesehatan. Dan kembali lagi tujuan dari kebiri kimia ialah untuk dilakukan rehabilitasi. Kita akan lihat contoh kasus kebiri kimia yang pernah dilakukan di Indonesia ataupun orang pertama yang mendapat hukuman tambahan kebiri kimia. Di sini ada Muhammad Aris, seorang pria berusia 22 tahun. Ia merupakan orang pertama di tanah air yang menerima hukuman kebiri kimia. Aris sendiri difoni setelah bersalah melakukan pemerkosaan terhadap sembilan anak dalam rentan waktu 2015 hingga 2018 di mana para korban sampai menderita robek dan pendarahan pada alat vitalnya. Dan majelis hakim di pengadilan negeri Mojokerto pun pada tahun 2019 memutuskan pemuda ini dihukum pidana 12 tahun dan juga denda 100 juta. Hakim juga menambahkan hukuman tambahan yaitu berupa kebiri kimia. Namun kebiri kimia terhadap Aris ini baru bisa dilaksanakan setelah PP No. 70 tahun 2020 disahkan tanggal 7 Desember 2020 lalu. Artinya meskipun putusannya telah inkrah pada tahun 2019 tapi tidak bisa langsung dilaksanakan karena tetap untuk melaksanakan kebiri kimia ini kita memerlukan peraturan pelaksananya yaitu PP No. 70 tahun 2020. Dan untuk Aris sendiri kebiri kimia baru akan dijalankan setelah ia selesai menjalani pidana pokoknya yaitu 12 tahun. Hal ini pun sudah sesuai dengan pedoman dalam pasal 81 ayat 7 Undang-Undang No. 17 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka kita akan lihat lagi selain Indonesia ternyata ada sejumlah negara juga yang telah menerapkan peraturan mengenai kebiri kimia. Di sini totalnya ada 23 negara diantaranya ada Amerika Serikat, Korea Selatan, Rusia bahkan hingga ke Inggris dan juga Denmark. Semua negara ini menerapkan peraturan kebiri kimia bagi pelaku tindak kekerasan seksual. Maka pemirsa sampai di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa kebiri di Indonesia tidak diposisikan sebagai hukuman. Melainkan sebagai penanganan terapi alias pengobatan. Kebiri yang manjur ialah yang dilakukan berdasarkan permintaan pelaku bukan berdasarkan keputusan sepihak hakim yang mengabaikan kehendak si predator seks. Karena itu jika kebiri kimia ini dilakukan dan atau dipaksakan maka justru akan menimbulkan konsekuensi besar di kemudian hari. Apa itu konsekuensinya? Kita akan lihat ini dikutip dari pernyataan dokter Oka Negara seorang dokter umum dan juga konsultan seksologi pada 26 Februari lalu yang mengatakan bahwa ketika pemberian anti-testosteron dihentikan maka hormon testosteron akan semakin meningkat lagi dan justru akan mendorong pelaku untuk melakukan kegiatan seksual lebih tinggi lagi. Dan ini akan menimbulkan kemungkinan si pelaku akan menjadi lebih agresif karena faktor psikologis dan sosial sejak pelaku merasakan viktimisasi pada dirinya. Oleh karena itu memang penerapan dari kebiri kimia ini sedikit dilema memang perlu dilakukan tetapi tetap harus ada prosedur yang dijalankan karena ini tetap harus dilakukan dengan melihat kondisi psikologis dan juga kesehatan dari si pelaku yang akan dikenakan hukuman tambahan yaitu berupa kebiri kimia. Persoalan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan bisa dianalogikan sebagai lagu lama kaset baru layaknya sebuah gunung es, kasus yang terlihat di permukaan masih sangat jauh jika dibandingkan dengan yang tak terungkap. Hal inilah yang menjadi semakin bukti bahwa negara ini darurat aturan hukum yang komprehensif tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kedati demikian, sampai saat ini sebenarnya masih menjadi tanda tanya besar aturan seperti apa sih sebenarnya yang paling tepat bagi warga dan juga korban kekerasan seksual segaligus upaya untuk menghapus kekerasan seksual di Indonesia. Jika kita tarik lagi ke kasus ini, maka rasanya tidak salah jika kita menaruh harapan besar kepada kebijaksanaan majelis hakim untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak terkait terutama korban dan keluarganya. Mengingat asas hukum pun memperbolehkan hakim untuk menerapkan ultra petita tanpa mengenyampingkan unsur kepastian dan juga keadilan serta kemanfaatan hukum. Demikian Reno, kembalikan Anda. Terima kasih, Rekan Sousa Hutapia atas paparan komprehensif Anda.